Pada musim mudik lebaran tahun ini, Dinas Perhubungan Jawa Barat memprediksi arus mudik akan naik 12 hingga 13 persen dibandingkan tahun 2022. Karena sebagai salah satu upaya untuk memperlanjar perjalanan mudik masyarakat, ada tiga tol baru yang akan difungsikan di Jawa Barat, yaitu Cisumdawu, Capek II, dan Bogor, Sukabumi. Dinas Perhubungan Jawa Barat, A. Kosuara menyatakan, arus mudik lebaran tahun ini diprediksi naik 12 hingga 13 persen dibandingkan tahun 2022. Diprediksi akan ada setidaknya 20 juta orang yang masuk ke Jawa Barat dan 15 juta orang keluar Jawa Barat. Selain itu, pergerakan penduduk yang akan mudik diprediksi sekitar 43 persen dari 50 juta orang. Sedangkan lainnya berwisata dan melakukan perjalanan lokal. Karenanya sebagai salah satu upaya memperlancar perjalanan mudik masyarakat Jawa Barat pada musim mudik lebaran tahun ini, tiga tol baru akan difungsikan, yaitu Cisumdawu antara Ruas Cimalaka, Cipali, Capek II, Tujuan Karawang Sadang, dan Bogor, Sukabumi. Sekitar antara 12-13 persen peningkatannya ya, untuk harus menjaga tahun kemarin. Karena tahun kemarin ini kan sudah dibuka, sudah bebas. Hanya karena ada penggunaan tol yang tidak yang baru itu, Cisumdawu, kemudian Capek II, dan Bogor, Sukabumi, ini akan berdampak banyak ke jalan provinsi. Untuk memperlancar perjalanan mudik, tol Cisumdawu difungsikan searah dari Cimalaka sampai Cipali dengan waktu beroperasi jam 6 pagi hingga 3 sore. Sedangkan cadas pangeran difungsikan lebih banyak untuk kendaraan angkutan barang. Untuk pengamanan jalur mudik, Dinas Perhubungan pun menyiapkan 127 posko pengamanan dan menyiagakan 4.500 petugas.